Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Chin Pelakor, yang ditulis oleh akun KBM yang bernama Safriyadi Putra. Seperti apa kelanjutan kisahnya, tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Dengan alasan tertentu, Tiwi, Tika, dan Budharmi tidak boleh ikut bersama mereka. Mereka tidak diizinkan untuk menjemput Ronald. Ternyata benar, itu adalah Ronald, suami Tiwi. Kebetulan ketika warga datang, Ronald telah sadar dari pingsannya. Saat itu juga Ronald dibawa pulang. Rasa terima kasih mereka ucapkan pada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penemuan Ronald. Bahkan para petani yang telah menemukan Ronald, diundang datang ke rumah Budharmi. Undangan itu mereka sanggupi. Setelah dua hari Ronald berada di rumah, para petani itu pun datang memenuhi undangan tersebut. Keluarga Ronald serta warga melayani mereka dengan baik. Tidak lupa keluarga Ronald mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Bahkan Ronald pun memberi jumlah uang sebagai hatiah kepada mereka. Ternyata peristiwa di kampung Jin benar-benar jadi pelajaran yang berharga bagi Ronald dan istrinya. Selama ini pasangan suami istri tersebut tidak begitu mempercayai akan adanya alam gaib yang mirip dengan perkampungan manusia. Mereka juga tidak percaya dengan adanya aturan dan cara menyikapi makhluk-makhluk tersebut. Bahkan mereka juga tidak begitu percaya jika makhluk astral bisa mengganggu kehidupan manusia. Namun pengalaman telah mengajarkan mereka untuk mempercayai adanya kekuatan dari makhluk gaib. Bukan sekedar percaya akan adanya Tuhan saja, tapi harus mempercayai adanya makhluk gaib yang diciptakan Tuhan. Kini mereka baru mengerti bahwa tidak semua kejahatan dapat dilihat dengan mata kepala. Oleh sebab itu perlu berserah diri dan minta perlindungan pada Tuhan. Tentu jalannya dengan takwa dan berdoa. Demikian bola dengan Ronald dan Tiwi. Mereka kini serius belajar agama. Bermacam doa pun mulai mereka hafal. Mulai dari doa ketika akan makan. Doa akan berpergian. Doa masuk ke kamar mandi. Bahkan sampai doa ketika mau berhubungan antara suami istri pun mereka hafal. Ditambah dengan gemblengan usda danu, akhirnya Ronald dan Tiwi mulai memahami agama. Bahkan untuk membaca Al-Quran, Ronald mendatangkan guru khusus ke rumahnya. Budarmi juga ikut memperdalam ilmu agamanya. Tika pun ikut-ikutan. Cara membaca Al-Quran Tika yang selama ini belepotan sesukanya, kini mulai diperbaiki. Kebahagiaan yang mereka rasakan makin bertambah. Tidak hanya dari segi ekonomi yang berlimpah. Tapi kebahagiaan itu sekarang juga disertai dengan ketenangan jiwa. Dengan adanya kebahagiaan dalam jiwa yang tenang, hidup Ronald dan keluarganya semakin indah, adem dan tentram. Sepertitulah hari-hari mereka berlanjut. Ronald juga memutuskan untuk tinggal saatap dengan mertuanya. Meskipun tempat kerjanya agak jauh, tapi itu tidak masalah bagi Ronald. Toh ada mobil ini. Ternyata tinggal dengan mertua tidaklah seperti yang orang katakan. Yang katanya ribut mulu, atau penuh rasa sungkan dan kagok. Bagi Ronald hal itu tidak terjadi. Hubungannya dengan Budarmi layaknya seperti anak dan ibu saja. Ini membuktikan bukan status mertua dan menantu yang menentukan keharmonisan dalam keluarga, tapi sikap dalam menjalaninya. Begitu juga hubungan Ronald dengan Tika. Tak ubahnya seperti adik dan kakak kandung. Ronald memperlakukan Tika layaknya seperti adiknya sendiri. Begitu pula dengan Tika. Gadis itu bisa menempatkan diri sebagai adik ipar yang baik. Kenapa keluarga Budarmi sekarang bisa menikmati kebahagiaan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan. Berkat bimbingan Ustadz Danu, beliau mengajarkan pada keluarga Budarmi tentang adab. Adab dalam mengarungi kehidupan tidak boleh melenceng dari jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah yang dipelajari Budarmi dan keluarganya dari Ustadz Danu. Kehidupan mereka pun berjalan normal dan bahagia-bahagia saja. Kebahagiaan itu bahkan semakin bertambah ketika anak pertama mereka lahir ke dunia. Rasa sukacita dirasakan oleh seluruh warga dalam menyambut kehadiran penghuni baru di muka bumi. Yang berjenis kelamin laki-laki tersebut. Kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh keluarga Budarmi. Tapi seluruh tetangga 1RT ikut merasakannya. Bahkan tetangga yang tidak 1RT juga kecipratan rasa bahagia dari keluarga Budarmi. Hampir satu desa yang ikut bahagia bersama mereka. Iya, tentu saja dengan mengundang mereka dan menjemuhnya dengan baik. Ronald pun mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dalam menyambut kehadiran anak mereka. Diawali dengan doa rasa syukur karena telah dikaruniai seorang putra sampai selamat 40 hari pun dilakukan. Tentu seolah kikah lebih diutamakan. Rumah Budarmi dipenuhi warga ketika mereka mengadakan acara potong rambut. Si buah hati. Semua bergembira. Namun malam ini yang paling bahagia kelihatannya adalah Tika. Senyum tidak pernah lepas dari bibir gadis yang menginjak remaja itu. Penampilannya pun berbeda dari biasanya. Walau dengan riasan ala kadarnya. Tapi membuat kecantikan gadis itu semakin mempesona. 11-12 dengan Tiwi. Di saat Tiwi seusia Tika. Selesai acara potong rambut dan doa bersama. Sebagian warga kembali ke rumahnya. Dan sebagian lagi masih tetap bertahan di rumah Budarmi. Untuk sekedar ngobrol dan berbincang. Pak RT dan istrinya termasuk orang yang belum mau beranjak dari rumah Budarmi. Pak RT begitu asik berbincang di ruang depan. Bersama Ronald dan warga lainnya. Termasuk juga Pak Ansip. Namun Pak Ansip tidak begitu fokus berbicara dengan warga yang lain. Matanya lebih sering melirik ke arah pintu pembatas. Antara ruang tengah dan ruang depan. Kebetulan pintu tersebut juga berdekatan dengan pintu kamar Tiwi. Nah, di dekat pintu kamar Tiwi inilah. Tika duduk dengan mata sekali-kali melirik ke arah Pak Ansip. Mungkin itu alasan Tika duduk di sana. Biar lurus menatap ke arah Pak Ansip. Sudah berapa kali Budarmi menegur anaknya tersebut. Agar tidak duduk di depan pintu. Tapi tak diindahkan oleh Tika. Ini namanya bukan di depan pintu ibu. Tapi di samping pintu. Begitu alasan Tika saat ditegur ibunya. Akhirnya Budarmi memilih membiarkan anaknya tersebut. Duduk sesukanya di sana. Tak ada cupitan malam ini dari Budarmi untuk anak fungsunya tersebut. Padahal kesalahan Tika sudah layak diganjar dengan 1, 2, atau 3 cupitan. Mungkin karena Budarmi lagi asik menggendong cucunya. Yang sedang terbaring di atas rancang. Apalagi Budarmi tidak sendirian membelototi anak pertama Ronald tersebut. Di samping ada Tiwi juga ada Bu RT dan 2 orang ibu lainnya. Sebenarnya Tika juga pengen ikut duduk dekat ibunya. Biar bisa menggoda sang keponakan yang lucunya luar biasa. Menurut Tika. Namun malam ini melirik arah Pak Ansip rasanya lebih seru. Bikin hatinya berasa nyas-nyas gemes gitu. Apalagi ketika Tika sempat tertangkap basah oleh Pak Ansip. Sedang melirik karanya. Senyum Pak Ansip pun mengembang sambil melirik ke samping. Seketika PP Tika bersemu merah dan Tika agak malu-malu dikit. Apalagi ketika Pak Ansip melepaskan senyum yang dikulum. Entah disengaja atau tidak sehingga senyum Pak Ansip bisa seperti itu. Rada unyu-unyu kemayu. Walau malu tapi Tika tetap saja mencuri pandang ke arah Pak Ansip tersebut. Entah kenapa. Seperti ada manet yang menarik perhatiannya dari sana. Tika jangan duduk di sana. Masa duduknya dekat pintu. Pindah kesini napah. Budarmi kembali menegur. Ketika matanya melihat Tika masih duduk di dekat pintu. Sambil senyum-senyum cengengesan tak jelas. Sebenarnya Budarmi sudah bosan mengucapkan kalimat pelarangan tersebut. Tapi ucapan itu tetap saja tak dapat dicegah keluar dari mulutnya. Ketika melihat Tika masih anteng duduk di sana. Apalagi berapa kali gadis itu tertangkap basa oleh Budarmi. Senyum-senyum cengengesan gak jelas. Tapi Budarmi gak mau berperasaan gak buruk. Jika Tika bakal kesurupan. Sebab masa-masa seperti itu telah mereka lewati. Saat ini telah tertanam keyakinan dari keluarga tersebut. Bahwa mereka tidak akan mampu disusupi oleh Jin dan setan. Sampai kesurupan. Karena mereka rutin mengamalkan surat Al-Fateha. Ditambah tiga surat pendek Kulhu. Dan ditutup dengan ayat kursi. Tentu bila rutin mengamalkan surat-surat tersebut. Maka akan terjaga dari gangguan Jin dan setan. Seperti itulah salah satu amalan yang diajarkan oleh Ustadz Danu. Dan dipraktekan oleh keluarga Budarmi. Hasilnya luar biasa. Gak percaya. Coba aja lakukan sebulan berturut-turut. Pasti ada sesuatu yang berbeda pada diri pengamalnya. Iya bu, bentar lagi. Seperti itu selalu jawaban Tika. Bila ditegur ibunya. Namun sudah berapa kali bentar-bentarannya. Tapi gadis itu masih aja duduk di pinggir pintu kamar Tiwi. Bu RT turun dari ranjang dan berjalan ke arah Tika. Setelah beliau pamit pada Budarmi, Tiwi, dan dua ibu lainnya. Ayo Tika, duduknya di depan menemani bu RT. Ucah bu RT sambil meraih tangan Tika. Tika melewati gadis remaja itu. Rupanya bu RT tidak pulang. Dia cuma hendak pindah saja ke ruang depan. Bergabung dengan kaum bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di sana. Tentu dengan cepat Tika mengiyakan. Karena sudah pasti bu RT memilih duduk di depan kamar ibunya. Atau kamar Tika sendiri. Karena memang di sana posisi duduk ibu-ibu. Bila satu ruangan dengan kaum bapak-bapak. Duduk di depan kamarnya atau di depan kamar ibu. Bagi Tika itu sama saja. Karena mereka akan berhadapan langsung dengan posisi pahansip. Duduk berhadapan-hadapan seperti itu tentu jauh lebih mengasihkan. Pikir Tika. Nah, di sanalah sekarang Tika duduk. Merapa dengan bu RT. Rada-rada manja dengan merebakkan kepala ke bunda bu RT. Memangnya Tika belum kenalan sama raman paansip. Semua mata mengarah pada bu RT. Ketika beliau melontarkan pertanyaan tersebut. Setelah sekian lama dia duduk di sana bersama Tika. Reflek Tika menarik kepalanya dari bau bu RT. Ada aura kaget di wajah gadis itu. Berbagai jenis tawa pun keluar dari mulut mereka. Yang ada di ruang depan. Namun ada juga yang cuma tersenyum. Namanya orang banyak. Senyumnya juga terdiri dari berbagai jenis. Ada senyumnya yang lebar. Senyum tipis. Senyum reka. Senyum tersungging. Senyum dikulum. Senyum digigit. Dan senyum ditelan. Tapi ada juga yang hanya cenggesan dan nyengir. Seperti yang menyimak. Rahman dan Tika juga ikut tersenyum. Yang belum bisa dikategorikan jenis apa senyumannya itu. Tapi yang jelas senyum mereka hanya sekilas. Karena kilas berikutnya. Wajah mereka memerah. Dan dengan buru-buru menunduk. Malu mereka. Bu RT ngomong apaan sih? Sungut Tika so tak ngerti pada bu RT. Sebelum dia menunduk. Wajah Tika memang rada cemberut. Tapi hatinya terbang dengan sejuta bunga. Yang bermekaran. Penuh kebahagiaan. Mungkin memang begitu sifat orang yang sedang jatuh cinta. Kata hati dan ekspresi wajahnya. Suka tidak sinkron. Kadang hati berkata iya. Tapi kepala menggeleng diselingi anggukan. Kenalan secara formal mungkin belum bu RT. Cuma rasanya. Hati dan jiwa mereka sudah saling menyalami. Dan memahami. Serta sama-sama suka. Yang beraroma cinta mendendangkan syairah semarah. Jawaban bahan sih yang sopujengga itu disambut gelak tawa mereka. Yang hadir disana. Tentu saja Tika dan Rahman tidak ikutan tertawa. Wajah kedua remaja itu semakin bersemu. Malu-malu tapi mau. Kalau begitu kita perkenalkan saja mereka malam ini. Mumpung banyak yang menyaksikan. Usul bu RT yang membuat ruangan tersebut makin geduh oleh tawa mereka. Tentu Rahman dan Tika tetap tidak ikut dalam kelompok paduan suara berirama tawa tersebut. Bu RT ngapain sih? Mata Tika membulat dengan mulut meroncing menatap ke arah bu RT. Tapi hatinya semakin berbunga-bunga. Debarannya pun semakin bertalu-talu dengan irama bulu perindu. Kan lihat bu RT baik toh. Ingin mengenalkan Tika dengan Rahman. Biar disaksikan warga semua. Siapa tahu nanti jodoh. Jawab bu RT dengan senyum mengembang. Dan sengaja mengedip-ngedipkan matanya menggoda. Dan jawaban bu RT itu diaminkan yang hadir. Termasuk Tika dan Rahman tentunya. Cuma mereka bilang amin. Hanya dalam hati. Barangkali ini yang dinamakan kompak dan sehati. Melihat gayanya mungkin istri pak RT ini rada genit waktu muda dulu. Waktu beliau masih perawan. Tapi ini hanya kemungkinan bukan menuduh. Tentu saja jawaban bu RT membuat kelak tawa yang hadir semakin kencang. Apalagi ditambah dengan celetukan menggoda dari bapak-bapak yang lain. Namanya bapak-bapak soal celetuk-menceletuk dan goda-menggoda adalah kealian khusus mereka. Dan sudah menjadi tabiat dari masa ke masa. Kami sudah saling kenal kok bu RT. Masih dengan wajah cemberut Tika menanggapi ucapan bu RT. Tapi cemberut karena hatinya sedang berbunga-bunga penuh asmara. Gelak tawa dari mereka yang hadir seakan tidak putus malam ini. Suara Tika rada keras hingga semua pada mendengar. Bahkan termasuk mereka yang sedang berada di kamar Twi saat ini. Akibatnya kegembiraan di ruang depan juga dirasakan oleh mereka yang ada di kamar Twi. Mungkin si bocah orok juga merasakan. Tapi jika dia telah mengerti tentunya. Memang benar anak ganteng ayah sudah kenalan dengan Neng Tika. Bahansip menoleh ke arah Rahman yang duduk di sampingnya. Pertanyaan bahansip bernada lembut tapi suaranya memenuhi ruangan. Diiringi oleh senyumannya yang merekah dan mata sedikit membulat. Belum kok ya baru sempat berpapasan di jalan aja sekitar 4 hari yang lalu. Jiwa peraman dengan jujur yang membuat gelak tawa kembali riuh di ruang tersebut. Begitulah lelaki selalu jujur dalam situasi dan kondisi apapun. Meski hatinya sedang terbalut dan terselubung oleh panasnya awan lahar cinta. Bahkan ketika galuh sekalipun lelaki selalu jujur. Itulah lelaki sejati. Sementara wanita, hmm sungguh aneh tapi nyata. Mereka tak sungkan-sungkan berdusta demi menyembunyikan rindu dan api cinta yang sedang membarak. Terkadang menggeleng diiringi anggukan dan tak jarang mengangguk bersama gelengan. Kembali ke cerita. Pada zaman dahulu kala bahansip memiliki seorang istri. Dari istrinya inilah lahir anak yang bernama Rahman. Rahman adalah satu-satunya anak yang dimiliki bahansip. Alias anak sematawayang. Namun kehidupan bahansip tidak begitu mujur. Karena niatnya dari muda ingin mengabdi pada negara. Makanya dia bercita-cita jadi tentara. Tapi cita-cita itu tidak pernah terlaksana. Mungkin karena keinginannya untuk mengabdi sangat tinggi. Akhirnya dia memutuskan menjadi hansip saja. Setelah diterima menjadi anggota hansip. Dia dapat perintah dari kepala desa. Untuk mengamankan wilayah RT. Dimana Budarmi berada. Sayangnya pemerintah belum bisa memberikan uang jasa yang layak. Untuk pengabdian orang seperti pahansip ini. Jumlah penghasilan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan istri dan seorang anak. Menjadikan keluarga pahansip ini masuk kategori. Keluarga yang tidak mampu. Alias miskin. Kemiskinan inilah yang membuat istri pahansip minta cerai. Akhirnya pahansip menyandang predikat Duda. Di bundaknya. Rahman anak mereka satu-satunya dibawah sang istri. Sejak saat itu pahansip tidak ada niat untuk menikah lagi. Dia lebih senang tetap mengabdi menjaga keamanan di RT. Tempat dia bertugas. Dengan tetap menyisikan sebagian gaji. Untuk biaya sekolah Rahman. Sekarang Rahman telah memiliki ijasa sekolah lanjutan tingkat atas. Tapi dia tidak bisa melanjutkan keperguruan tinggi. Pahansip tidak punya dana untuk biaya kuliah. Sementara bapak sambung Rahman juga tidak mampu untuk membiayainya. Rahman memutuskan untuk tinggal bersama pahansip. Di samping ingin menjaga sang ayah. Dia juga ingin selalu berada dekat dengan bapaknya tersebut. Dia merasa kasihan melihat ayahnya tinggal sendiri. Sudah hampir satu bulan Rahman di kampung ini. Dan beberapa kali pernah bertemu dengan Tika. Bertemu sekilas maksudnya. Tanpa tegur, sapa. Apalagi diiringi canda dan tawa. Pernah sekali mereka berpapasan di jalan tanpa sengaja. Sebenarnya Rahman ingin menyapa. Tapi rasa malu datang tiba-tiba. Akhirnya hanya senyum yang lepas dari bibirnya. Itu pun diikuti dengan degup jantung yang cetar membahana. Begitu pula dengan Tika. Rasa-rasanya dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Kepada Rahman. Anak lelaki pahansip. Petugas keamanan yang sering dia usilin. Namun ya begitulah. Semakin besar rasa cinta Tika. Rasa malupun semakin bertambah di hatinya. Ingin nekat untuk menyapa. Tapi keberanian tak pernah ada. Memang dia sempat menikmati senyum Rahman. Saat berpapasan di jalan. Tapi jangankan untuk menyapa. Sekedar membalas senyum Rahman. Gerukinya luar biasa. Dan rada sungkan. Namun sejak malam ini mungkin sudah mulai ada yang berubah. Hati Tika dan Rahman semakin terbuka. Apalagi jelas terlihat. Cinta di mata mereka. Tidak hanya ditujui pihak keluarga. Tapi seluruh warga yang hadir juga merestuinya. Mohon doa restu untuk cinta Tika dan Rahman. Hampir jam setengah sepuluh malam. Baru warga kembali ke rumahnya masing-masing. Ronald ikut mengantarkan mereka sampai ke alaman. Belum lagi tamunya berjalan begitu jauh meninggalkan pekarangan. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Ronald. Ronald? Ronald? Sombong sekarang ya? Mentang-mentang sudah punya anak? Suara itu mengurungkan niat Ronald untuk masuk ke rumah. Setelah menutup pintu gerbang matanya mengarah ke samping dekat garasi. Dari mana sumber suara itu datang. Ronald masih ingat dengan pemilik suara tersebut. Kakek galuh kentang? Seru Ronald tertahan sambil bergegas ke arah mobil. Karena dari balik mobil itulah kepala galuh kentang menyembul. Senyum lepas dari bibir galuh kentang. Begitu pula dengan Ronald setelah dekat mereka berpelukan. Jelas kegembiraan terlihat dari wajah mereka. Bagi Ronald ini adalah pertemuan yang tidak disangka-sangka. Pertemuan yang membuat bahagia. Pertemuan yang spesial. Eh, ucil sabar ucil juga ada. Senyum Ronald berubah jadi tawa lepas. Ketika melihat malu kerdil juga ada di sana. Tadi Ronald tidak melihatnya. Mungkin karena ucil terlalu kecil. Sehingga luput dari pandangan mata Ronald. Setelah melepaskan pelukan dengan galuh kentang. Ronald bersimpu di depan ucil. Walau telah bersimpu, Ronald tetap lebih tinggi dari ucil. Kemudian mereka pun berpelukan. Cukup lama mereka berpelukan. Mungkin karena rasa gembira. Atau rasa rindu terhadap sahabat yang pernah berada. Pada situasi yang sama. Situasi dalam menghadapi kejahatan dari makhluk lain. Ayo masuk, kita bicara di dalam saja. Ajak Ronald setelah mereka puas menumpahkan rindu. Dalam hangatnya pelukan. Mau bikin heboh orang yang ada di dalam rumahmu. Mereka kan tidak dapat melihat kami. Nanti kamu dituduh kesurupan lagi. Karena dikira bicara sendiri. Ucap galuh kentang yang membuat Ronald tepuk jedat. Iya, om ini gimana sih? Ucil sabar ucil ikut berkomentar. Hahaha Ronald tertawa ngakak. Mendengar ucapan kedua makhluk yang pernah membantunya itu. Ronald baru ingat jika keberadaan galuh kentang dan ucil tidak dapat dilihat oleh semua orang. Lalu kita mau ngobrol di mana? Tanya Ronald masih dengan sisa tawa di mulutnya. Di sini aja dengan kami. Kamu bisa bicara di manapun. Nggak perlu di ruang tamu atau duduk di atas sofa empuk. Jawab galuh kentang. Berdiri begini. Tanya Ronald dengan rasa sungkan. Iya, apa salahnya? Kami cuma sebentar kok. Jawab ucil sabar ucil. Oke lah kalau begitu. Kembali tawa lepas dari mulut Ronald. Kemudian suami tiwi itu menggeser langkah. Lebih merapat ke arah mobil. Rupanya galuh kentang dan ucil sabar ucil telah mengetahui kelahiran anak Ronald. Mereka hanya ingin mengucapkan selamat. Karena Ronald telah menjadi seorang bapak. Maaf ya cil belum sempat mengundang. Sejak kembali dari sana saya sibuk terus. Mengurus pabrik. Belajar agama. Dan tiwi melahirkan dilanjutkan dengan acara syukuran dikit-dikit. Terlihat penyesalan di wajah Ronald mengucapkan kalimat itu. Memang ada niat di hati Ronald untuk memanggil ucil. Sekalian dengan galuh kentang. Tapi Ronald ingin menyediakan waktu khusus untuk mereka. Nah waktu yang tepat untuk itu. Belum ditemukan dan tercedual. Gak apa-apa om. Nyantai aja. Saya tahu kok. Om memang super sibuk. Makanya kami yang berkunjung ke sini. Buat mengucapkan selamat. Karena om sudah menjadi bapak. Terlihat ketulusan dan keseriusan di wajah ucil. Galuh kentang juga memberi ucapan selamat. Disertai dengan beberapa nasihat pada Ronald. Ternyata pengetahuan agama kakek tersebut cukup bagus. Mungkin karena umurnya yang sudah lebih dari seribu tahun. Sehingga sudah banyak pengetahuan yang dia dapat. Baik dengan belajar maupun dari kisah hidupnya sendiri. Lalu apakah Ronald yang dari golongan manusia. Boleh menerima nasihat dari bangsa jin. Tentu tidak ada salahnya. Kalau nasihat itu berdasarkan ilmu agama. Dan dapat membuat Ronald lebih baik dari segi akidah. Bukankah semua ilmu itu milik Allah. Ucil dan galuh kentang bercerita tentang apa yang terjadi di alam jin. Setelah kepergian Ronald. Dia juga menceritakan jika saat ini. Ratu kencana wangi berada dalam tahanan mereka. Dia juga telah melahirkan. Dan anaknya mirip denganmu. Ucap galuh kentang di akhir ceritanya. Yang diiringi kekehan khas kakek itu. Hah? Yang bener kek? Tanya Ronald dengan raut tidak percaya. Tapi juga ada rasa cemas di hatinya. Iya bener om. Saya juga sempat melihat bayinya sebelum kesini. Persis. Wajahnya mirip seperti om Ronald. Ucil pun ikut menerangkan dengan antusias. Yang membuat Ronald tambah cemas. Wah bagaimana ini kek? Bisa-bisa keluarga saya diteror lagi tuh. Sama penguasa Bukit Lampu. Tanya Ronald dengan cemas pada galuh kentang. Jangan khawatir. Bukit Lampu sekarang sudah dikuasai oleh golongan kami. Dan Ratu kencana wangi tidak akan pernah keluar. Dari penjara. Dari dulu memang dia suka mencari perkara. Mereka bersikap seenaknya. Karena itulah dia dijatuhkan hukuman seumur hidup. Jadi tidak mungkin dia akan meneror keluargamu lagi. Terang galuh kentang. Lalu bagaimana dengan anak itu kek? Apa mungkin dia memang darah daging saya? Hati Ronald masih diliputi kecemasan. Bisa jadi. Jawab kalau kentang nyantai. Boleh dikatakan benar om. Soalnya wajahnya mirip sekali sama om. Ucil membenarkan. Ucil sabar Ucil menatap tajam wajah Ronald. Mungkin maksudnya ingin meyakinkan bahwa anak itu memang darah daging Ronald. Tapi sikapnya itu malah membuat hati Ronald semakin cemas. Ronald menundukan kepala menatap ke arah Ucil. Perasaan sudah dua kali saja malu kerdil yang satu ini. Membuat hatinya cemas. Ingin ngomel tapi tak tega. Bagaimana tuh kek? Kok urusannya bisa seruat ini? Tetapan Ronald mengarah pada galuh kentang. Urusan apa yang ruwet? Galuh kentang masih bergaya nyantai. Soal anak itu. Kalau dia memang anak saya. Tentu saya juga harus bertanggung jawab untuk menafkainya. Kalau tidak saya bisa berdosa. Rupanya Ronald telah mulai memikirkan dosa. Karena dia dalam tawanan kami. Maka kamilah yang akan memenuhi nafkah mereka. Lalu nasabnya. Kalau dia perempuan bagaimana saya harus menjadi walinya? Jika dia ingin menikah. Padahal ilmu agama Ronald belum seberapa. Tapi dia sudah membahas soal bab pernikahan. Lah itu kan ilmu fikir kelas ustad. Anak itu tidak bernasab padamu. Karena keambilan ratu kencana wangi. Di luar nikah. Berarti saya tidak berdosa dong. Karena telah berhubungan dengan kencana wangi. Raut wajah Ronald berubah ceria. Oh mungkin Ronald ini lepas dari kenjaran dosa. Yang disebabkan oleh perbuatannya tersebut. Iya. Tentu dia tidak ingin mendapat dosa atas perbuatan itu. Walau baru belajar mengaji. Tapi Ronald benar-benar jadi teliti. Agar terindar dari dosa. Dia sekarang menyadari. Betapa pedih siksaan neraka. Bagi para pendosa. Tentu kesadaran itu datang tidak begitu saja. Semua terjadi. Setelah keluarganya diterpa dengan skala teror. Yang menderah. Apakah ini yang namanya ujian? Entahlah. Namun sejak saat itu. Ronald mulai merenung. Dan memikirkan tentang kekuasaan sang ilahi. Akhirnya dia ambil keputusan untuk mencari guru spiritual. Dalam bidang agama. Dulu Ronald juga pernah mendengar tentang surga dan neraka. Tapi dia rada cuek. Namun sejak dia masuk ke alam gaib. Baru dia menyadari betapa sengsaranya. Bila jiwa berada dalam ketakutan. Melihat wajah makhluk-makhluk di alam gaib saja sudah mengerikan. Apalagi jika harus bersama mereka nanti. Di neraka. Ditambah lagi dengan siksaan api dan siksaan-siksaan lainnya. Karena rasa takut itu. Kedepannya Ronald akan berusaha menjaga keluarganya dari neraka. Itulah tekat lelaki 26 tahun tersebut. Soal dosa itu. Wallahualam. Perbuatan Sina adalah dosa besar. Kamu telah melakukan itu. Mungkin itu berdosa. Namun kamu sebenarnya tertipu. Karena menurut Ratu Kencanawangi. Dia sengaja menyerupai wujud istrimu. Agar dapat menggodam. Ternyata Galukentang juga telah mengorek keterangan yang cukup banyak. Dari Ratu Kencanawangi. Tentu tidak ada pilihan lain bagi Ratu Kencanawangi. Dia harus menceritakan semuanya. Sebab dia bukan seorang ratu lagi. Tapi telah berubah menjadi seorang pesakitan. Begitulah hidup. Boleh saat ini kita seorang pengusaha. Atau bahkan seorang penguasa. Tapi bisa saja tak berapa lama kemudian. Justru tinggal dalam penjara. Nah, artinya. Saya tidak berdosa kek. Saya kan tertipu. Mana ada orang sudah kena tipu berdosa pula. Sepertinya Ronald memang tidak ikhlas. Bila harus mendapatkan dosa atau perbuatannya tersebut. Iya. Siapa yang ikhlas dapat dosa. Apalagi dengan cara tertipu seperti itu. Mudah-mudahan begitu. Kata Galukentang. Kakak itu hanya bisa berharap seperti itu. Karena yang maha mengetahui hanya Tuhan. Apakah berdosa atau tidak berdosanya seseorang. Ketika melakukan suatu perbuatan. Hanya Tuhan yang bisa menentukan. Mungkin dari segi ilmu fikih ada keterangan berdosa bila melakukannya. Tapi Tuhan maha mengetahui keadaan dan niat seseorang. Tuhan lebih mengetahui kenapa orang tersebut sampai terprosok ke dalam dosa tersebut. Tidak boleh menghakimi bila sesuatu perkara itu belum terang oleh kita. Itu prinsip yang dipakai oleh Galukentang. Amin. Ronald dan Uchi lampir serentak mengucapkan kata penutup doa tersebut. Menyambut ucapan Galukentang. Ketika kakak itu berharap sesuai dengan yang diinginkan Ronald. Tapi belum tentu juga kamu tidak berdosa. Kalimat Galukentang yang ini membuat Ronald memiringkan mulutnya. Dengan mata menyipit menatap kakak tersebut. Sambil mengangkat bahu. Ya mungkin dosa kamu akan dipungut dari sisi kebodohan. Kebodohan bagaimana maksudnya? Ronald memotong kalimat Galukentang. Dalam hidup kita harus terus belajar. Bahkan kita diperintahkan belajar dari ayunan. Sambil yang lahat. Maksudnya biar kita pintar. Jika waktu itu kamu rajin sholat dan punya pengetahuan tentang jin. Ratu Kencana Wangit tidak akan mampu menipumu. Mungkin kamu dapat dosa karena kebodohanmu. Jadi kamu harus bertobat. Galukentang menerangkan. Tak ada maksud lain dari Galukentang menyampaikan hal tersebut. Selain berharap agar Ronald ke depannya lebih giat lagi belajar. Mungkin sifat Galukentang ini sangat mulia. Karena dia mau menyampaikan sesuatu untuk kebaikan teman. Atau orang yang disampaikannya. Itulah teman yang sebenarnya. Yang mengajak pada kebaikan. Meskipun Galukentang adalah dari kolongan jin. Walaupun dia dari kolongan jin. Tapi bisa saja dia lebih baik dari manusia. Yang suka dan hobi menyampaikan. Atau mengajak temannya dan orang lain. Pada keburukan. Mungkin manusia macam ini lebih buruk atau lebih rendah nilainya dari jin. Apalagi bagi mereka yang suka memfitnah dan adu domba. Soal bertobat memang harus dilakukan setiap saat. Karena hampir setiap saat manusia selalu diintai oleh kesalahan. Yang bisa berbuat dosa. Siapa tahu salah satu dari kesalahan yang mengintai itu. Ada yang menimpa anak manusia. Salah dalam berkata. Salah dalam melihat. Dan mendengar sesuatu yang dilarang. Misalnya. Hal tersebut sudah bisa menghasilkan dosa. Bahkan ketika sholat saja. Konsentrasi sering pecah dengan sesuatu selain Allah. Tentu hal ini akan mengurangi nilai sholat. Itulah gunanya membaca astagfirullah. Setiap selesai mengerjakan sholat. Untuk meminta ampun atas kelalean hati itu. Tidak hanya Ronald. Ucil sabar ucil juga manggut-manggut. Mendengar apa yang disampaikan Galukentang. Ternyata kakek yang satu ini gayanya aja yang angin-anginan. Tapi apa yang disampaikan mengandung makna yang dalam. Jelas sekali perbedaannya dengan membah. Yang sok-sok hadis. Tapi soknya doang. Hadisnya gak jelas. Malah Nabi Sulaiman segala dibawa-bawa. Tanpa ada iktibar yang bisa dipetik. Dalam ucapan dan perilakunya. Itu yang ada dalam pikiran Ronald. Tentang Galukentang dan membah. Berbicara dengan Galukentang. Membuat Ronald semakin mengukuhkan niatnya. Untuk belajar pada Ustadz Danu. Mas Ronald? Mas Ronald? Suara tika menghentikan perbincangan mereka. Hampir serentak mereka mengintip dari balik mobil. Mengarah ke beranda. Tempat tika berada. Waduh bagaimana nih? Ada adik ipar saya? Tanya Ronald sedikit cemas. Ya, sautin aja panggilannya. Jawab Galukentang dengan ciri khasnya. Sok santai. Bagaimana kalau dia melihat kakek? Bisa hibu jadinya? Tika orangnya rada aneh. Mulutnya itu asal jeblak aja. Gak bakalan. Jawab Galukentang dengan kaya tetap cuek. Malah rada menyepilikan. Tika? Ada apa? Ronald membalas panggilan Tika. Sambil mengarahkan pandangan ke arah adik iparnya itu. Ronald baru berani melangkah ke depan mobil. Setelah melihat kaya Galukentang yang begitu percaya diri. Jika mereka tidak akan terlihat oleh Tika. Ngapain di situ? Sudah malam dipanggil Mbak Tiwi tuh. Tika mengambil Ronald dengan gegas. Itu malu kapaan? Tanya Tika sambil menunjuk ke arah Galukentang. Dan Ucil sabar Ucil. Setelah dia berada di dekat Ronald. Mata Tika membulat dengan semurna. Tapi dia tidak terlihat takut. Hah? Hampir bersamaan Galukentang, Ronald dan Ucil melungu. Dengan mulut terbuka dan mata mendelik. Makanya jangan sok tahu kek. Akhirnya kita ketahuan kan? Ucil sabar Ucil gergetan menatap ke arah Galukentang. Rasa kagumnya tadi terhadap Galukentang. Seakan raib entah kemana. Bagi Ucil, Galukentanglah yang wajib disalahkan. Dan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Sebab karena sikap si kakek yang sok tahu itu. Mengakibatkan keberadaan mereka diketahui Tika. Hehehe. Kalau sudah kelihatan sama dia. Ya kita mau apa lagi? Itu namanya nasib. Atau mungkin juga takdir. Ceritakan apa adanya. Biar tidak salah paham. Galukentang tetap saja santai. Malah ngasih usulan. Kayak orang tak berdosa. Akhirnya mereka bertiga menceritakan semuanya. Tentang pertemuan mereka di alam gaib. Tapi tanpa membawa-bawa keburukan ratu kencana wangi. Mereka gak mau menggibatkan ratu kencana wangi. Takut dosa. Rupanya Tika memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Yaitu mampu melihat makhluk astral. Tapi masih kadang-kadang. Entah dia indigo atau tidak. Belum jelas. Soalnya kemampuan mata Tika itu masih suka-suka si mata. Kadang bisa melihat. Kadang juga tidak. Tapi lebih banyak tidaknya. Mungkin malam ini galukentang dan ucil sabar ucil. Lagi apa saja. Sehingga begitu gampang terlihat oleh mata Tika. Oh begitu ceritanya. Saya ucapkan terima kasih. Karena telah menolong kakak saya. Ketika tersesat ke alam sana. Tika mengucapkan terima kasih ketika mereka selesai menceritakan sebagian kecil kisah yang dialami Ronald. Dan Teewi di alam gaib. Tapi kalau saya boleh gak memanggil kakek sama si ucil seperti mas Ronald itu. Tanya Tika ketika rasa terima kasihnya telah dijawab ucil dan galukentang. Memang tadi Ronald sempat menceritakan kepada Tika. Jika dia punya kemampuan untuk memanggil ucil. Bahkan galukentang. Tentu Ronald menceritakannya dengan penuh rasa bangga. Oh boleh boleh boleh. Jawab galukentang dan ucil berebutan. Kalau saya gak usah dipanggil-panggil. Karena saya siap mendampingi adik ipar om Ronald yang cantik ini. Setiap saat. Bila perlu kita tidak akan berpisah satu detik pun. Ucil berkata dengan cepat. Menyalip galukentang. Yang tadi sudah siap untuk bicara. Mendengar ucapan ucil mulut galukentang rada meruncin. Sedangkan Ronald cengengesan. Tika menatap dalam wajah ucil yang senyam-senyum. Karena merasa diberi perhatian khusus oleh Tika. Beberapa kali matanya mengedip genit yang tidak dibalas sama sekali oleh gadis remaja itu. Mungkin karena dia lebih fokus memperhatikan ucil dari kepala turun ke kaki. Dan naik lagi ke kepala sambil geleng-geleng. Tidak, tidak usah. Terlalu kerdil. Jawab Tika kemudian. Masih dengan kepala menggeleng-geleng. Apa saya bilang? Mulutnya asal jeplak. Kata Ronald dengan tatapan mengarah pada ucil sabar ucil. Penuh penyesalan. Kekehan galukentang pun pecah. Sedangkan wajah ucil terlihat cemberut. Tapi cemberutnya buat galukentang. Bukan buat Tika. Setelah berbincang sesaat mereka berpisah. Galukentang dan ucil kembali ke alam gaib. Sementara Ronald dan Tika kembali ke dalam rumah. Ada beberapa hal yang membuat Tika bahagia malam ini. Pertama karena sekarang dia juga punya kemampuan. Untuk memanggil ucil sabar ucil. Dan galukentang. Kapan saja. Dan dimana saja. Kemudian yang kedua Tika juga telah menemukan pelabuhan hatinya. Yaitu Rahman. Anak bahansip. Cinta pertama Tika dan cinta pertama Rahman. Telah menyatu. Meskipun mereka baru sesaat bertemu. Itulah cinta. Dia akan mampir di tempat yang semestinya. Beda dengan nafsu yang tempat mampirnya tak tentu. Tanpa iman. Maka nafsu buruk tak perlu menunggu niat. Ada kesempatan langsung diembat. Waspadalah. Waspadalah. Nasehat Bang Nabi. Begitulah kisah kehidupan mereka. Apa yang menimpa Ronald dan Tiwi. Ternyata berhasil membuat mereka menjalani hidup sesuai dengan aturan agama. Entah kejadian ini sebuah ujian untuk naik kelas. Bagi keluarga Budarmi. Atau bisa jadi sebuah hidayah. Namun bisa juga kejadian ini adalah teguran bagi mereka. Atas sikap mereka selama ini. Mereka memiliki agama. Tapi abe dengan aturannya. Tapi yang jelas dari kejadian yang menimpa. Mereka mampu mengambil ikhtibarnya untuk kebaikan. Akhirnya kebahagiaan pun mereka dapatkan. Rahman anak pahancip ikut bekerja pada perusahaan Ronald. Berapa tahun kemudian Rahman mempersunting Tika. Lalu Rahman dikasih modal untuk membuka pabrik sendiri oleh Ronald. Akhirnya Budarmi memiliki dua orang menantu yang sama-sama memiliki usaha pabrik kayu. Meskipun mereka hidup serumah tak ada istilah mertua menantu. Atau ipar culik dalam keluarga mereka. Mereka menjalani hidup dengan saling memahami satu dengan yang lainnya. Berdasarkan ketentuan agama. Sehingga kebahagiaan pun tak pernah sirna dalam keluarga tersebut. Itulah gercerita yang berjudul Jin Pelakor. Yang ditulis oleh Kak Safriyadi Putra. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Safriyadi yang sudah mengizinkan untuk membawakan cerita ini sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!